Hai modal puluhan ribu bisa untung dua kali lipat bahkan ratusan ribu kok bisa yang pertama kita harus punya mindset lain kita juga harus berani uji coba gagal atau berhasil itu memang tantangan kalau sering gagal yaitu suatu kesuksesan yang bener-bener tertunda tapi bukan berarti kita enggak bisa sukses nah ini ada 6 box 123456 di asap saya pegang satu box berisi 25 piece satuannya kita tinggal hitung Alhamdulillah juga sering habis ketika saya nitip di warung-warung ini ada 6 box besok saya anter karena saya sendiri sebagai salesnya nah disini saya akan mengajarkan kepada rekan-rekan semua biar bisa berwirausaha dengan modal kecil bisa beruntung dua kali lipat bisa juga Hai lebih dari dua kali lipat yang penting kita yang namanya makanan utamakan rasa ya temen-temen dan apa sesnya atau ukurannya jangan kalah dengan yang lain nah yang pertama-tama sebelum ke proses selanjut teman-teman bisa lihat sendiri tapi ini ada tambahan sedikit jam menunjukkan 22 lewat 15 jam 10 malam ini saya baru selesai bantu-bantu pengusin donat nah sebelum ke proses selanjut kita langsung lihat kisah buat tambahan teman-teman semua dan ini contoh ketika jam setengah 11 malam baru selesai teman-teman di beberapa hari yang lalu ketika selesai bikin donat dan ini paginya jam 6 lewat 14 Hai hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 dan ini beberapa bis atau beberapa box yang saya siapkan karena memang kalau pagi siap-siap buat ngantar ke beberapa warung karena baru merintis ya temen-temen kita bismillah saja yang penting kita niat dan berusaha soal hasil itu kita pasarkan sama yang di atas oke teman-teman yang poin pertama yang gimana ketika kita mau membuka usaha usahakan nih bener-bener yang pertama pahami niat kita kita mungkin udah di zona nyaman bekerja di dunia online tapi kapakah harus bertahan seperti itu terus ketika kita dikebor-kembor dengan adanya sistem sekarang saya akui kurang adil yang fokus kadang gak gacor yang konsisten juga kalah dengan akun sampingan Nah itulah sistem sekarang memang susah ditebak intinya kita kalau mau meninggalkan di zona nyaman boleh tapi kita pertahankan dulu pekerjaan sekarang kalau kita masih ngojek jalankan dulu sambil nyari tambahan kalau udah punya skill barulah kita tetap memajukan skill yang terbaru yang pertama niat kalau kita bener-bener mau usaha atau meninggalkan zona nyaman terus yang kedua kita berani mencoba tidak berani praktek dalam arti gini kita jangan pernah menganggap gagal 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 terus misalkan kita pernah sering gagal itu adalah suatu kesuksesan yang bener-bener tertunda dalam arti kita enggak berhak gagal terus pasti ada titik lemah terus tapi di sisi lain kita akan belajar Oh ternyata gagal karena halnya seperti ini karena kesalahan saya seperti ini jadi kita tiap hari ada tambahan nilai plus atau kita bisa dibilang tahu sendiri seiring berjalannya waktu nah itu poinnya yang kedua terus yang ketiga ini teman-teman harus ingat modal selama kita ngojek tolong sisihkanlah rezeki kita sisihkanlah nah bener-bener jangan mentang-mentang pendapatannya banyak kita pengeluaran juga ikut banyak saya akui memang di dunia online pengeluaran besar apalagi kita modalnya semuanya entah itu dari bensin servis motor paketan makan dan lain-lain Nah itu sisihkan buat modal usaha kalau bener-bener kita mau berwirausaha mungkin di luar sana banyak yang menganggap Wah Yati masih bocah ajarin yang lain yang sudah berumur enggak mohon maaf sekali saya bukan bermaksud menggurui atau menasihati kepada rekan-rekan semua justru saya ingin mengajak rekan-rekan semua biar tidak terjerat yang dimana bertahan di zona nyaman saya pernah ngalami anyupnya luar biasa ya rasanya itu kacau balau pendapatan nggak bisa ditebak minus terus nah akhirnya ketika sedang kacor kita lupa yang dimana kita nggak mau mencari pekerjaan lain nah itulah susahnya tapi kalau lagi kacor tolong ingetlah ketika lagi anyup biar kita berpikir jangan ngandelin di satu tempat doang atau ngandelin di satu pekerjaan doang nah itu poin yang bener-bener ketiga sudah saya jelaskan yang dimana pertama harus niat bener-bener dari sekarang terus yang kedua kita harus berani mencoba atau berani praktek gagal atau berhasil itu hal belakangan dan yang ketiga kita harus berani modal usaha atau menyisihkan tiap pendapatan di pekerjaan sebelumnya kita harus sisihkan walaupun sedikit nanti lama-lama juga akan banyak nah yang keempat ketika sudah jalan semua dari niat terus sudah praktek untuk bikin donat terus modal usaha juga udah punya nah kalau sudah jalan kita praktekkan terus kita juga jangan lupa untuk bikin walaupun berapa piece bagikan kita tetangga sekitar kalau sekiranya enak ya kita minta rekomendasi rasanya kurang dimana gitu nggak usah malu-malu yang namanya usaha itu memang awalnya pahit teman-teman saya akui entah saya bertahan waktu di Jabodetabek hingga di kampung sekarang ini ya kan nah ketika sudah mencari empat ini dari niat berani mencoba untuk praktek terus modal usaha juga ada-ada terus yang keempat cari spot pasaran nih teman-teman harus punya cari spot pasaran targetnya siapa sih ya toko-toko atau warung-warung mungkin sekolahan nanti saya juga akan share yang mungkin besok malam Insya Allah saya akan langsung bikin video yang dimana membuat donat ini dari nol bahan-bahannya sampai jadi sebenarnya dari istri belum terlalu mengizinkan karena apa nanti salah satunya pasti ada saingan tapi saya berpikir ya untuk menasehati sedikit ya banyak di luar sana yang masih membutuhkan skill Hai daripada kita taunya hanya kita sendiri kita ajarkan kepada yang lain nah prinsip saya seperti itu karena apa rezeki itu nggak bakal tertukar saya percaya itu teman-teman karena apa bagi saya dan setelah ilmu yang saya pelajari kalau kita punya apa ilmu atau apa tolong bagikan jangan kita dibendam sendiri kalau kita punya juga jangan hanya buat kita sendiri bagikan rezekinya walaupun itu sedikit gitu nah ini poin di empat bener-bener yang dijaga sebelum kita turun piro usaha dan yang kelima ini yang terakhir ya teman-teman menikmati hasil misalkan kita udah tiap hari udah bikin donat ya kan kita bagi-bagi ke warung atau kita udah jadi salesnya terus Alhamdulillah sudah meningkat Nah setelah sudah meningkat kita pertahankan dan ketika sudah dipertahankan kita tinggal menikmati hasil ini hasil jualan mungkin di video kali ini enggak terlalu panjang lebar karena ini juga waktunya udah malam teman-teman makanya saya itu jarang sekali upload salah satunya kalau dari habis mahrib sampai malam ini sampai jam-jam sekarang itu jam 10 malam itu kadang baru kelar kelar bikin donat nah mungkin itu info yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu jika ada kata-kata yang mungkin kurang pas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih salam satu asfal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat buat teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih